Intro Pelaksanaan Paweta Aruf turut memeriahkan pembukaan MTK 3 Kejabatan Pasar ke-2 Kamis Pagi 27 Juni 2024 Kegiatan ini diawali pada pukul 8.00 waktu Indonesia Parat Di ruang terbuka hijau Taman Putri Pindang Basak Jalan Sultan THRT18 Kelurahan Beringin, Kejabatan Pasar Jambi, Kota Jambi Dan berakhir di Terminal Rawasari Limpah luar bumi Indonesia Adil menguasai dosa Berdatun toibatun warabun gofut Pasti terlaksana Pawet Aruf ini dilepas secara resmi Sekretaris Jambat Pasar Jambi, Embrido Kaljana, SIPM Kof Turut dihadiri oleh Dandrabil 41512 PSR Fire Infantry Marliadus Pasai Didapingi Bapak Ratulade SHI Kasih Trantip Kejabatan Serta Kaposek Pasar Jambi akan pecah Yodohyu di Sumarsodo SH Jaya Kemamu Sabah Koh Tilawatil Quran Pancaran Ilahi Cinta pada Allah Nabi dan Aga Wajib bagi Acara diawali di kampung ngambilan nomor undia peserta Dapet Yusuda Pari Sadpawai Yang terdiri dari peserta Tilawah Putra da Putri Dari Kelurahan Beringin, Pasar, Orang Kayu Hitam, dan Sukai Asaf Tampak irik-irika para peserta seperti kompakan, kendaraan hias, dan perpakaian adat Pawet Ta'aruf sendiri merupakan momentum perkenalan kapilah dari perwakilan di Kelurahan Yang akan dibuka langsung MTK Tiket Kecobatan Pasar pada malam harinya Cita-cita kita Cita-cita kita Cita-cita kita Pasti terlaksa Cita-cita kita Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sabah kohtila watil Quran Agung, wahyu kalam Tuhan Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku Gemari bertanah air kita, aman namai sentosnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sampai jumpa Musabah kohtila watil Quran Jaya, firman suci Tuhan Pancasila sakti bagi kita semua Indonesia jaya Limpa luar alam kaya raya Bahagia semua Pancasila sakti bagi kita Cita-cita kita Cita-cita 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 Ministrem Cita-cita 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 Timpah luar bumi Indonesia Adil malumu setosan Berdatun toibatun warabun gofut Pasti terlaksana Sabah kohtila watil quran agung Wahyu kalam Tuhan Pancasin, pusat di dasar kini Siap kuja apa Berontai silahkan Pancasin, pusat di dasar kini Pancasin, pusat di dasar kini Amat namai sentosan Udatun toibatun warabun gofut Nusantara jaya Kemamu sabah kohtila watil quran Pancaran ilahi Cinta pada Allah, Nabi dan negara Wajib bagi kita Pancasin, pusat di dasar kini Timpah luar bumi Indonesia Adil malumu setosan Berdatun toibatun warabun gofut Pasti terlaksana Bulkistan, pusat di dasar kini Pancasin, pusat di dasar kini Pancasin, pusat di dasar kini Selamat datang Sejata kisah Lihatnya Dan pendulakan kakak Berulang peringin Hukup, mensukseskan Pancasila sakti bagi kita semua Indonesia jaya Limpa luar alam kaya raya Bahagia semua Pada tuntui batu merobun gemur Cita-cita kita Cita-cita kita Cita-cita kita Cita-cita kita Cita-cita kita Cita kita Cita-cita 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 kita Buah alam kaya raya, mahala kria semua Cita-cita kita, cita-cita kita Dilanjutkan dengan malam harinya, pembukaan MPK Kejamatan Pasar Jambi berlangsung beriak Dan dipenuhi dengan sumbangan keagamaan acara prestisius ini berlangsung di area utama Terminal Rawasari Jalan Halim Perdana Kusuba yang dibuka oleh Sekretaris Jambat Pasar Jambi, Emriduh Kaljadah, SIPMK Pembukaan MPK Kejamatan Pasar Jambi tahun ini disambut hakat oleh ribuan warga Yang menyaksikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan penampilan seti budaya lokal Selain sebagai ajang kompetisi, MPK ini dianggap sebagai wahada untuk memperkut ukuah Islamia Dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Al-Quran di kalangan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Sekretaris Jambat Pasar Jambi dalam sebutannya mendekankan penting KMPK sebagai sarada untuk membangun sebagian kebersamaan dan memperkokoh tali silaturahpi antar ubat beragata. Marilah kita jadikan usabah kuatilau sepuluhan ke-2, tingkat ketamatan Pasar Jambi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan taktua kita kepada Allah SWT. Kepada para peserta, saya ucapkan selamat berlomba, junjung tinggi sportifitas dan semangat berkompetisi yang sehat. Kalah, menang, dalam perlombaan ada hal yang biasa. Yang terpenting adalah partisipasi dan usaha kita dalam menghidupkan nilai-nilai Al-Quran. Harapan besar terletak pada MTK ini untuk memobuk sebagai religiusi pes dan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai keislaba di kalangan generasi muda. Semoga menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi keagamaan dan kebudayaan di kota Jambi. Terima kasih telah menonton! 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 Kita semua, Indonesia jaya Kita semua, kita semua Pancaran ilahi Cinta pada Allah, Nabi dan negara Wajib bagi kita Kita semua, kita semua 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 Pancaran ilahi Pancaran ilahi Kita semua, kita semua Kita semua, kita semua Kita semua, kita semua Limpah ruang, bumi Indonesia Adil manusia Pasti terlaksana Jaya 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 Kemamu sabah kotila watil kur'an pancaran ilahi Cinta pada Allah, Nabi dan negara wajib bagi kita Limpah ruang bumi Indonesia, adil wangmu setosan Pada tuntui batu merobung gafur, pasti terlaksana Kemamu sabah kotila watil kur'an jaya, firman suci Tuhan Pancasila sakti bagi kita semua, Indonesia jaya Limpah ruang alam kaya raya, bahagia semua Pada tuntui batu merobung gafur, pasti terlaksana Pada tuntui batu merobung gafur, pasti terlaksana MTK ke-2 di Jabatan Pasar berjalan sukses Jabatan Pasar Jamli Sofian SE menutup rangkaian Musabah kotila watil kur'an atau MTK pada Sabtu Balam 29 Juni 2024 Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, serta peserta dari seluruh keurahan di wilayah tersebut Acara dimulai dengan pembukaan yang syarat matah, termasuk membaca umul Qur'an dan doa bersama Suasana semakin meriah dengan penyerahan pataka bendera lembaga pengelola di lawan Qur'an atau LPDK Dan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen berharga Terima kasih 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 misi saya di rumah sakit jadi saya tidak bisa lihat tapi pas saya tadi disini kaget wah ini sudah luar biasa sekali lagi saya terima kasih kepada tuan rumah beringin kemudian seharusnya ini bapak-bapak ibu diberingin tapi beringin tempatnya tidak ada terpaksa dilaksanakan di Sungai Asam terima kasih untuk Kura Sungai Asam telah menjam ke tempat untuk ini saya juga berterima kasih kepada seluruh wanitia khususnya ketuanya paling ganteng ini Pak Sekjam kasih aplikasi Pak Sekjam kita bisa Pak Sekjamnya ke sini nemani Pak Cammat kalau Pak Cammat rumah Pak Cammat masih bisa megang Pak Cammat mana Pak Sekjamnya nih Pak Sekjam nah jadi inilah adik saya Bang macam mana Bang acara gitu abang sakit saya bilang koordinasi sama Pak Dhan Ramil Pak Kapolsek datuk toko masyarakat di sini ada datuk kita datuk dan masali ada ketua lam kita Pak Asir ketua yang lebih ada lengkap toko koordinasi terus sampaikan niat kita insya Allah mereka siap membantu tapi rupa memang makasih pada ramil seru tim sukses susah saya kalau mau boleh air matanya boleh keluar memang nih beliau baru bukan jabatan belum pernah dia mulia biasanya beliau ini Pak nagingi pajak kalau pungsa apa-apa aja beliau nah beliau nih bang pertama sekali ini sudah skala camat kita doakan nanti adik saya ini jadi camat uang menggantikan saya di sini ini sudah para tugas camat sudah juga beliau laksanakan mudah-mudahan nanti ini eh beliau bisa melanjutkan eh kegiatan-kegiatan yang ada di kejamatan juga kepada Ibu Lura saya juga terima kasih kaget juga ini tanbazarnya bagus sekali ya kemudian ini dipertahankan Bapak-bapak Ibu-Ibu ada yang saya banggakan sebentar lagi acara ini akan ditutup dan saya mengucapkan selamat pada anak-anak sekalian yang tadi kita memberikan biala maupun kehargaan nanti anak-anak inilah akan mewakili kitabatan pasar di tingkat tingkat kota saya berharap juga kepada seluruh kuotengganai tokoh masyarakat pengusaha yang ada di kitabatan pasar target kitabatan pasar tahun ini mohon dukungan sepenuhnya kita merebut juara umum tingkat kota tapi ini harus didukung oleh perempuan masyarakat dan perusahaan kalau pacar matbeda bisa sekali lagi kita akan target kita tahun ini kita merebut juara umum di tingkat kota saya memberikan hadiah ya di akhir jabatan saya saya akan memberikan hadiah untuk kita matang pasar untuk kenangan dan teki di tahun ini kemudian lagi saya ucapkan terima kasih semua seluruh tim-tim yang terlibat di kegiatan ini dan tokoh masyarakat dan kuotengganai yang hadir pada malam ini berhubungan acara ini apa yang kita laksanakan ini membuat berkah bagi kita semua dan kegiatan ini adalah kegiatan rutin kita di setiap kesempatan dulu dua kesempatan di seberang tapi alhamdulillah pemerintah kota kota Jambi dimasukkan ini di dalam kegiatan kita tahunan dan sesuai dengan misi kota Jambi yaitu berahlak dan berjaya inilah yang harus kita laksanakan di setiap tahun perempuan tahun depan tidak lagi di sini mungkin lurahnya sudah siap misalnya di KKH jangan ditolak lagi harus siap dengan mengucapkan Alhamdulillah MTQ ketamatan kedua tahun 2024 secara resmi malam ini saya duduk kalau ada jarum kupata jangan disimpan di dalam hati kalau ada silap kata jangan disimpan di dalam hati kalau ada sumur beladang jangan lupa mandi kalau ada umur kami panjang insya Allah tahun depan kita berjumpa lagi seakhiri wabillatavidur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan suksesnya MTQ Kejabatan Pasar Jambi kedua tahun 2024 diharapkan bahwa nilai-nilai keislaman dan akhir mulia sebagai mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat serta terjalinnya persatuan dan kesatuan yang kuat di Jambi cita-cita kita kata balik okey kek atau bersama tak mau piala nya piala ya bukan Oh ah Jangan lupa like, share dan subscribe Sabah kau tilawatil Quran Agung, wahyu kalam Tuhan Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku Gemari bertanah air kita, alamat namai sentosnya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe